Halo semua rekan-rekan, kembali lagi ke mata kuliah analisis dan strategi algoritma. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah bagaimana cara kita mendesain sebuah algoritma. Tentunya kita harus memahami ini dahulu sebelum nanti kita akan belajar tentang notasi asimptotik, di mana nanti notasi asimptotik itu kita akan belajar menghitung kebutuhan waktu secara kompleksitas general, seperti itu. Nah, tentunya pertanyaan dasarnya adalah bagaimana sih cara sebuah algoritma itu didesain. Nah, nanti kalau teman-teman mau mendesain algoritma, langkah pertamanya adalah ya teman-teman harus tahu dulu jenis masalahnya. Nah, nanti kita akan merumuskan dan mendetilkan per masing-masing langkah. Sekarang saya jelaskan dulu umum ya. Kemudian setelah teman-teman paham masalahnya ini jenisnya apa, kemudian tentukan apakah si algoritma tersebut itu solusinya berupa solusi yang sifatnya eksak atau pasti, atau sifatnya hampiran, aproksimet. Kemudian nanti juga teman-teman akan memilih dulu kira-kira struktur data yang baik itu yang mana ya untuk kasus ini. Kemudian teknik untuk mendesain algoritmanya mana yang baik, seperti itu. Nah, setelah teman-teman itu menentukan hal tersebut, maka teman-teman akan mulai mendesain sebuah algoritmanya. Di sini nanti teman-teman bisa pakai tools yang akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Kemudian setelah didesain, kita bisa prove correctness-nya, jadi membuktikan kebenarannya. Lalu setelah itu kita analisis apakah kebenarannya itu benar atau tidak, efficient atau tidak, optimal atau tidak. Nah, nanti kita buktikan di sana. Dan kalau itu sudah semua, maka kita akan lanjutkan dengan meng-coding si algoritma tersebut ke dalam sebuah bahasa pemrograman, tergantung dari nanti kasus yang kita akan hadapi. Nah, tentunya proses-proses ini sifatnya repetitif, artinya bisa saja ada suatu hal yang diulang, kalau dirasa ada sesuatu yang masih belum tepat, seperti itu. Jadi bukan sequence langkahnya. Oke, kita bahas dulu dari memahami jenis masalah. Ini adalah langkah yang paling krusial yang teman-teman harus bisa pahami terlebih dahulu sebelum teman-teman mendesain sebuah algoritma. Nah, sebetulnya masalah di dalam algoritma yang akan dihadapi oleh teman-teman yang terbatas yang tujuh ini, yang akan kita bahas ya. Nanti bentuknya kalau teman-teman menghadapi masalah yang baru itu sebetulnya hanya pengembangan dari tujuh masalah inti ini. Yang pertama ada masalah pengurutan. Teman-teman juga sudah tahu ya pengurutan itu seperti apa, kemudian pencarian data di dalam suatu struktur data, lalu ada pemoresesan string, atau biasanya kita paling kenal dengan istilah string matching, seperti itu ya. Jadi saya mencari sebuah substring dalam string, kemudian ada graph, nanti kita akan bahas jenis masalahnya seperti apa, lalu ada masalah yang sifatnya kombinatorik, lalu ada masalah geometrik, dan terakhir ada masalah numerik. Nah, nanti masalah-masalah yang teman-teman akan temui, selama nanti teman-teman mendesain algoritma itu biasanya bisa diklasifikasikan ke tujuh ini. Nah, kita lihat dulu dari masalah pengurutan. Pengurutan itu masalahnya simple, bahwa saya punya sebuah struktur data, di mana di dalamnya ada banyak data, lalu saya ingin mengurutkan data mulai dari yang terkecil atau sampai ke terbesar, atau kebalikannya, yang mungkin teman-teman kenal dengan istilah ascending, ataupun juga descending, seperti itu. Nah, tantangannya sendiri sebetulnya di sini ada banyak pilihan algoritma, ada insertion, selection, bubble, bahkan sampai yang mungkin teman-teman belum pernah coba, gitu ya. Nah, itu bagaimana kita memilih si algoritma yang lebih pas nantinya untuk kasus yang akan kita hadapi. Nah, tentunya kalau kita bicara pengurutan pun juga, itu pun berhubungan dengan struktur data yang nantinya kita akan pilih, seperti itu. Nah, di sini ada sedikit gambaran tentang mekanisme atau proses perbandingan antar algoritma pengurutan yang teman-teman bisa lihat di gambar GIF seperti ini. Nah, di sini juga ditampilkan ada beberapa kompleksitas waktu tentunya, yang di mana teman-teman mungkin baru melihat lagi, ada simbol-simbol aneh di sini, tapi biarkan saja, telan dulu saja mentah-mentah karena kita akan bahas ini di minggu depan, di notasi asimptotik. Nah, di sini juga akan ada kompleksitas waktu, mulai dari yang kompleksitas waktunya itu efisien, ada yang dia itu boros, seperti itu. Nah, kemudian ada masalah yang kedua, itu jenis masalah yang kita bisa temukan nanti di lapangan, itu adalah masalah pencarian. Di mana pencarian itu berarti saya punya sukur data, lalu ada data yang saya cari dari sekumpulan data tersebut. Ya, tentunya solusinya bisa saja datanya ditemukan atau datanya tidak ditemukan, seperti itu. Nah, di dalam algoritma sebetulnya ada banyak metode yang bisa teman-teman gunakan, gitu ya. Mungkin kalau dulu belajarnya hanya sequential search atau binary search, seperti itu. Nah, tapi secara umum algoritma pencarian itu ada dua macam, ada yang uninformed search dan ada informed search, seperti itu. Kalau uninformed search itu tidak disertai, ketika kita mencari itu tidak disertai dengan informasi tambahan apapun selain data yang kita cari. Sementara kalau informed search itu nanti ada beberapa parameter terkait dari si data yang dicari tersebut, seperti itu. Nah, apa sih tantangannya? Tantangannya ini, kalau kita misalkan punya sukur data yang sangat besar, datanya, gitu, bahkan mungkin kita misalkan anggap saja punya tree yang sangat dalam dan sangat lebar, seperti itu, Nah, tentunya teman-teman di sini harus bisa menelusuri dengan cara yang sifatnya efisien, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita apa ya, istilahnya memotong dan segala macam hal dari sukur data tersebut, cara membagi atau mempartisi dari si sukur data tersebut, itu tentu jadi kunci untuk kita nanti bisa mengoptimalkan dan mengefisienkan si algoritma pencariannya. Kemudian juga mungkin ada salah satu hal yang bisa kita manfaatkan, mungkin kalau dulu teman-teman istilahnya punya kamus ya, kamus bahasa Inggris, nah, di situ kan sebetulnya dalam kamus bahasa Inggris itu ada indeksnya ya, misalkan saya mau mencari kata-kata yang berawalan huruf A, nah, berarti nanti ada indeks yang tempelannya itu yang kalau kita buka nanti itu akan mulai di halaman untuk semua kata yang berhubungan dengan huruf A, seperti itu, diawali dengan huruf A. Nah, itu kita bisa pakai namanya index search, ini juga salah satu tantangan tersendiri nanti kalau teman-teman menghadapi algoritma pencarian tentunya. Nah, contoh misalkan di sini saya punya indeks pertama ada 40-60, ini jaraknya berarti 20-20 ya, blok datanya, kemudian nanti 40 ini akan mewakili 2 blok, yaitu 40 dan 50, ini berarti kita pecah lagi indeks 2-nya per 10. Jadi, kalau ini per 20, ini per 10. Misalkan saya mencari angka 49 gitu ya, maka saya akan cari dulu di sini 49. Kira-kira 49 itu masuk ke blok yang mana? Tidak mungkin dong masuk ke blok 60 ya, apalagi ke yang berikutnya gitu. Pasti 49 itu ada di blok yang pertama ini. Nah, yang pertama berarti kita akan hanya memusatkan pencarian kita di 40 ini. Seperti itu. Berarti 40 ini menunjuk ke sini. Oke, berarti dia itu ada di blok mana? 40 atau 50? Ya, tentunya karena 49 itu lebih kecil daripada 50, maka dia akan memusatkan pencariannya di blok pertama ini. Berarti nanti dia akan mencari dari 40 sampai 49. Nah, apakah ada data 49 di sana? Ya, jelas ada seperti itu yang nanti kita tinggal bilang bahwa, oh, datanya ditemukan. Nah, dengan menggunakan indeks seperti ini, ini tentunya akan mempercepat proses pencarian. Karena kita tidak perlu melihat ke semua hal, cukup dengan indeks-indeksnya saja, kita bisa menemukan apa yang kita cari dengan lebih cepat. Nah, ini juga mekanismenya tadi sekali lagi mirip seperti teman-teman mencari sebuah kata di dalam kamus. Nah, kemudian yang ketiga, itu ada masalah pemrosesan string. Dan yang paling sering ditemukan di lapangan adalah mencari substring. Atau mungkin kita bisa bilang saja adalah string matching gitu ya. Saya berusaha menemukan apakah ada substring yang saya cari ini di dalam sekumpulan sebuah string. Nah, nanti ini teman-teman bisa manfaatkan untuk hal yang lebih ekstrim lagi ya. Cuma untuk sekarang kita cukup belajar ini saja. Misalkan teman-teman mencari A, B, C, A di array yang ada di atas ini. Ya, tentunya nanti bergeraknya, kalau kita misalkan pakai algoritma yang paling sederhana strateginya, ya bergeraknya satu per satu gitu ya. Misalkan sini ada A, apakah A sama dengan A? Ya, apakah B sama dengan B? Ya, dan seterusnya. Tapi ternyata ada satu substring yang tidak sama, yaitu apakah A sama dengan D? Tidak. Nah, kalau seperti ini dia tinggal geser satu kotak. Dia lanjutkan lagi pencarian. Apakah A sama dengan B? Tidak. Maka dia akan geser lagi sampai nanti ketemu di bagian dari string ini. Tentunya di bagian sini ya. Ada A, B, C, dan A di sini. Nah, itu masalah dari substring. Tentunya ketika kita melakukan string matching, sekarang kita sudah dapat bantuan gitu ya. Sudah ada mekanisme yaitu menggunakan regular expression di mana teman-teman akan tinggal cukup menuliskan regular expression-nya seperti apa, maka nanti si bahasa pemrogramannya atau teknologi di dalam bahasa pemrogramannya akan bantu mencarikan atau mematchingkan string yang teman-teman cari di dalam sekumpulan string. Nah, tentunya tantangannya ya, semakin besar ukuran string yang dikompare, itu pun juga jadi hal yang harus dipikirkan seperti itu ya. Karena pasti pencariannya akan jauh lebih lama. Atau kita juga bisa mendapatkan hal seperti ini. Ingat tadi di awal bahwa saya bilang solusi dari sebuah algoritma itu ada yang sifatnya eksak, ada yang sifatnya aproksimet atau hampiran. Nah, ketika hampiran, ini salah satu contohnya yang begini. Nah, misalkan saya mencari kata worldwide underscore all underscore peril, di situ ada huruf besar semua, lalu tiba-tiba yang ada di dalam stringnya itu adalah worldwide all perils. Ini persis sama, cuma bedanya ada S-nya aja di sini, lalu berbeda istilahnya apa ya, kayak macam uppercase yang satu, yang satu lowercase seperti itu. Kemudian tidak ada underscore. Nah, maka saya hitung dulu di sini kemiripannya atau ketidakmiripannya. Nah, warna hijau di sini itu menandakan bahwa ada tiga hal yang tidak mirip. Dan karena ini warna hijau, berarti masih dianggap antara dua hal ini yang saya cari dengan apa yang ada di dalam dokumen, itu masih bisa dianggap mirip atau sama gitu ya. Karena sifatnya hampiran gitu ya. Contoh kalau kita kayak mencari di Google kan, ketika kita salah ngetik pun juga Google masih bisa memberikan suggestion terhadap apa yang kita cari. Nah, itu sebenarnya mekanismenya mirip-mirip seperti ini, walaupun nanti ada segi yang kompleks ya, yang kita nggak akan bahas gitu ya. Contoh lagi, misalkan saya bandingkan dengan worldwide all peril ini dengan worldwide wine. Eh, sorry, worldwide wind. Sorry, ini angin ya. Nah, ini ternyata ketidaksamanya itu sebesar 10 gitu ya. Nah, tentunya makin lebih banyak yang tidak samanya. Nah, kalau kita lihat dari sini, worldwide all peril ini sampai ke istilahnya string yang terakhir, maka yang paling sedikit ketidaksamanya adalah yang worldwide all peril. Makanya nanti algoritma itu mungkin menghasilkan, oh ternyata pencarian yang ini itu mirip dengan yang ini gitu ya. Walaupun tidak sama persis, 100% seperti itu. Nah, tentunya semakin berwarna gelap, yang merah seperti ini tentunya makin jauh berbeda gitu ya, dengan apa yang dicari, seperti itu. Nah, ini penggambaran kalau kita menggambarkan menggunakan visualisasi heatmap ini ya. Cuma bukan itu fokus kita, seperti itu. Nah, ini salah satu tantangan juga yang nanti teman-teman akan hadapi kalau menggunakan atau mengerjakan masalah dalam bentuk string matching, seperti itu. Lalu ada masalah graph. Nah, ini masalah graph ini nanti akan dibahas lebih lanjut atau mungkin sudah terbahas di mata kuliah yang teman-teman sudah pelajari ya. biasanya ada di logika matematika atau matematika diskret gitu ya. Kalau nggak salah di matematika diskret deh kalau graph itu. Nah, apa sih masalah yang dihadapi dalam graph? Yang pertama ada traveling salesman problem. Kalau ini diibaratkan ada seorang yang mau mengantarkan barang ataupun juga surat, misalnya dalam hal ini mungkin kalau sekarang paket gitu ya, kepada beberapa titik gitu ya, orang di beberapa titik dengan jarak-jarak tertentu. Nah, lalu dia harus bisa mengantarkannya ke seluruh titik tapi dengan jarak yang sifatnya optimum. Artinya ya harus minimum, seminimum mungkin gitu ya, optimumnya gitu ya. Supaya nanti perjalannya tidak terlalu jauh dan tidak banyak memutar seperti itu. Nah, itu masalah traveling salesman problem. Ada lagi tantangan di masalah ini yaitu berupa vehicle routing problem. Apa bedanya dengan yang tadi? Kalau yang tadi itu kan diibaratkan postman-nya atau si salesman-nya ini orang yang mencari jalurnya itu cuma satu. Jadi agennya kita cuma satu, kita harus nganterin ke semua titik. Nah, kalau vehicle itu lebih kepada saya punya lebih dari satu. Orang yang mau kelilingnya gitu ya. Nah, nanti mungkin pembagiannya bagaimana mengoptimasinya supaya per masing-masing orang itu tidak dapat beban yang berlebih dibandingkan yang lain. Kemudian juga lebih optimal nantinya ketika kita menyusun si routernya. Nah, itu juga ada tantangan namanya vehicle routing problem. Seperti itu. Nah, berikutnya lagi ada masalah yang sifatnya kombinatorik. Nah, salah satu masalah yang terkenal dari ini adalah knapsack problem. Nanti ini juga akan dibahas di dalam strategi algoritma tentunya. Masalahnya seperti ini. Misalnya saya punya sebuah tas 15 kg, lalu ada barang-barang di sini ada 12 kg, ada 2 kg, dan seterusnya. Dan barang-barang ini memiliki nilai jual sebesar dolar-dolar yang tercantum di sini. Nah, tentunya teman-teman sudah paham ya arah masalahnya kemana ya. Ini kira-kira kalau saya punya tas yang hanya bisa 15 kg, teman-teman akan bawa barang yang mana untuk bisa menghasilkan keuntungan yang sifatnya optimum. Nah, dalam hal ini berarti kan kita harus bisa mengkombinasikan, nah itu ada kata kunci, mengkombinasikan barang-barang yang bisa menghasilkan keuntungan maksimum. Nah, ini nanti kita punya algoritmanya bermacam-macam ya. Ada 3 nanti, ada, kita bisa pakai greedy dan greedy-nya ada 3 gitu. Ada greedy buy apa, buy apa, buy apa, nanti kita akan pelajari. Nah, tantangannya ke depannya ya jelas, misalkan ada multiple choice, knapsack problem, kalau ini kan masalah sederhana ya, yang dihadapi kayak tadi gitu. Tapi ada juga multiple choice, multiple choice itu ya berarti ada lebih dari 1 barang gitu per paketnya. Nah, itu harus bisa dipilih, atau bisa saja saya ambil sebagian dari sini dan sebagian dari sini, atau kebiasa kita sebut dengan fractional knapsack problem. Atau juga nanti ada tantangan berikutnya, yaitu non-linear multiple choice knapsack problem. Oke, itu beberapa tantangan yang nanti teman-teman mungkin bisa jumpai di dunia nyatanya. Lalu, di permasalahan jenis ke-6 ini ada yang disebut dengan masalah geometri. Nah, kalau masalah geometri itu biasanya saya ingin membuat apa ya, semacam kurva atau menggabungkan beberapa titik poligon gitu ya. Contoh di permasalahan convex hull, di convex hull ini berarti saya harus membuat sebuah kurva. yang bisa, apa ya, istilahnya, membatasi seluruh titik yang ada di dalamnya. Contoh ada di sini. Ini, sorry kalau saya salah secara matematiknya ya. Misalnya akan bahas secara algoritma umumnya saja. Nah, kita lihat ternyata titik-titik ini atau garis kurva poligonnya ini bisa meng, apa ya, mengakomodir semua titik-titik yang ada di dalamnya. Artinya tidak ada lagi titik di luar dari si poligonnya. Nah, itu salah satu permasalahan yang nanti bisa diselesaikan di masalah geometri. Atau yang paling umum ya ini yang digambar ini. Ini nanti kalau teman-teman belajar klasifikasi gitu ya. Belajar algoritma klasifikasi di data mining atau di machine learning gitu ya. Kemudian nanti teman-teman belajar SVM atau misalkan belajar SVM ya. Kayak macam Cummins gitu ya. Mencari titik terdekat gitu. Nah, itu juga jadi masalah tersendiri nanti di geometri. Kalau titik yang ini udah jelas gitu ya. Titik-titik ini akan ada di PL dan di sini ada di PR. PR itu berarti right dan left gitu ya. Tapi bagaimana dengan titik-titik yang berada di sekitar garis baginya ini? Nah, itu kan tentunya akan jadi pertanyaan lagi nih ya. Apakah ini masuk ke left atau masuk ke right? Kalau jaraknya sama dan seterusnya. Nah, ini juga masalah tantangan yang akan teman-teman hadapi. Kalau nanti menemukan masalah geometri. Berikutnya, terakhir ada masalah yang sifatnya numerik. Kalau masalah numerik pasti nggak perlu ajarin lagi ya. Teman-teman sudah belajar metode numerik. Di sana teman-teman belajar bagaimana menghitung suatu rumus matematika. Yang dimana nanti rumusnya bisa menghasilkan nilai yang sifatnya kontinu. Dan nilai yang kontinu itu diharapkan tidak melebihi limit error atau limit galak yang teman-teman harus temukan. Dan terkadang juga pencariannya numerik itu tidak harus persis sama dengan solusi yang pasti seperti ini. Tapi bisa berupa pendekatan nilai ya istilahnya ya. Dimana nanti ada batas galak yang tidak boleh dilewati oleh si numerical solution. Ini saya nggak akan bahas karena masalahnya sudah dibahas di mata kuliah metode numerik. Nah setelah teman-teman tahu nih ada tujuh masalah yang tadi gitu. Lalu langkah keduanya ngapain gitu ya. Langkah keduanya yang pertama ya kita harus cari tahu dulu. Ini algoritmanya sifatnya exact atau approximate. Nah contohnya kalau misalnya saya cari kata algoritma gitu ya di dalam Google gitu ya. Nah ini kan tampilnya ada yang memang benar isinya algoritma tapi ada juga beritanya gitu ya. Berita utama yang ternyata ada di dalamnya algoritma seperti itu ya. Ada kata algoritma. Walaupun ternyata pas setelah dibaca ternyata isinya bukan tentang algoritma yang kita harapkan seperti itu. Yaitu yang kita sebut dengan pendekatan yang sifatnya approximate gitu ya. Nanti apakah kita akan bisa menerima hasil ini atau tidak ya itu mah nanti kita dasarkan pada ya akurasinya ya. Jelas ya kalau dalam algoritma yang pendekatan itu biasanya ada nilai akurasinya. Nah itu juga bisa teman-teman lihat lagi nanti. Kalau exact ya kayak tadi saya bilang 1 tambah 1 ya harus menghasilkan exactly 1. Nggak boleh misalkan 2,00001 itu. Itu nggak boleh. Berarti tidak sama dengan 2 nilainya. Lalu setelah menentukan apakah isek atau approximate maka langkah berikutnya tentuin struktur datanya dong. Struktur data yang mau digunakan yang mana? Teman-teman punya banyak pilihan struktur data. Dan yang perlu teman-teman pertimbangkan dalam memilih struktur data adalah Tidak semua algoritma itu bekerja di dalam satu struktur data gitu ya. Ada algoritma yang bisa bekerja di struktur data A tapi tidak bisa di struktur data B. Kemudian juga misalkan saya perlihatkan di sini ini ada 2 jenis struktur data yang berbeda. Ada array dan ada link list seperti itu. Teman-teman sudah tahu bedanya. Ternyata kalau kita bandingkan link list dan array ini masing-masing punya kelebihan ya masing-masingnya. Contoh misalkan ketika saya mau operasi getting data. Jadi saya mau ngambil data dari sebuah array atau link list. Nah itu ternyata kebutuhan waktunya itu lebih hemat yang array dynamic seperti itu. Sementara untuk link list itu sebesar B.O.N. Nanti ini kita akan bahas ya. Ini istilahnya B.O.1 lebih hemat dibandingkan B.O.N. Nah seperti itu. Nah ini bisa kelihatan perbandingannya. Nah ini menjadi beberapa hal yang teman-teman harus pikirkan nanti ketika memilih struktur data yang tepat. Kemudian setelah kita memilih struktur data ya kita harus bisa memilih teknik dari algoritmanya. Atau mungkin nanti kita sebutnya sebagai strategi algoritmanya. Kan nanti kita di bagian kedua mata kuliah ini belajar strategi ya. Contoh nih mencari dalam operasi pencarian. Teman-teman bisa pakai sequential search. Dimana sequential search itu berarti mengikuti strategi algoritma brute force. Sementara ada istilahnya algoritma binary search yang nanti mengikuti strategi divide and conquer. Nah itu kalau teman-teman lihat di sini. Itu bisa teman-teman lihat jumlah step yang dibutuhkan. Ini kan juga menggambarkan kehematan waktu gitu ya. Sementara yang binary search sudah berhenti sequential masih jalan seperti itu. Dan stepnya ternyata butuh sampai 11 sementara binary search cukup 3 kali jalan. Nah itu ketepatan memilih strategi algoritma itu juga jadi penting di hal ini. Sudah ini langkah kedua. Sudah tahu nih kita, Ixec. Bahwa data yang kita harus hasilkan solusinya Ixec. Kemudian struktur datanya A misalkan. Tekniknya pakai misalkan divide and conquer nantinya ya. Ini ditelan dulu bulat-bulat ya. Nanti kita akan belajar strategi solusinya nanti di akhir. Lalu kita desain algoritmanya. Nah mendesain sebuah algoritma teman-teman sudah paham caranya. Bisa pakai cara deskriptif dan ilustratif seperti ini ya. Misalnya ini algoritma cara memasak mie instan gitu ya. Ya ini memang informatif tapi untuk hal yang sifatnya teknis ini jadi kurang informatif. Karena nanti kita harus men-translate lagi pemahaman kita terhadap si bahasa deskriptifnya. Ada ketidaksamaan atau keambiguitasan dari deskriptifnya. Atau terkadang ilustratifnya tidak sama dengan apa yang dideskriptifkan seperti itu. Kemudian ada yang bentuknya flowchart. Ini juga teman-teman bisa gunakan flowchart untuk bisa mendesain algoritmanya. Si simbol-simbolnya saya tidak akan bahas lagi karena teman-teman sudah belajar ini di algoritma dan pemrograman. Kemudian ya cara bacanya dari atas ke bawah gitu ya. Ini kan simpel ya. Apakah lampunya tidak bekerja? Eh lampu tidak bekerja gitu ya. Kemudian ditanya apakah lampunya sudah dicolokkan? Sudah di on off gitu ya. No gitu. Kalau belum ya plug in. Kalau misalkan sudah ya berarti seterusnya. Tinggal dibaca begitu. Lalu ada yang kita biasa sering lakukan gitu ya. Mendesain algoritmanya pakai pesudokode seperti ini. Ya ini pesudokode umum yang teman-teman pelajari. Bentuk pesudokode berbeda-beda itu tidak masalah. Teman-teman pilih aja satu kiblat yang teman-teman mau pakai. Mau pakai kiblat yang mana? Yang penting ada suatu standar yang diikuti. Sudah jadi nih design algoritmanya. Nah langkah berikutnya ngapain? Kita buktiin dong algoritmanya benar atau enggak ngasilinnya. Nah cara membuktikan algoritma yang memang paling mudah ya kita tracing manual gitu ya. Kita telusuri satu persatu gitu. Kita masukkan coba sampel input gitu ya. Lalu kita lihat outputnya seperti apa. Sesuai enggak dengan yang diharapkan. Atau teknik yang lebih mudahnya adalah ya saya cobain aja dulu untuk mencoba sedikit mengkonversi si algoritmanya ke dalam sebuah bahasa pemrograman. Walaupun ini mungkin perlu kerja dua kali ya. Saya harus ubah dulu ke bahasa pemrograman lalu saya buktikan gitu. Tapi terkadang ini cara yang lebih efektif untuk bisa mencari apakah algoritma ini menghasilkan hasil yang benar atau tidak. Nah disini kalau saya mau memastikan kebenaran dari sebuah algoritma itu saya harus memastikan dua. Yang pertama apakah si algoritmanya itu terminate atau tidak gitu ya. Jangan sampai kita menghasilkan algoritma yang tidak berhenti-berhenti nih. Eksekusinya enggak pernah berhenti gitu. Misalnya ada perulangan yang tidak ada kondisi berhentinya seperti itu. Itu kan enggak boleh ya. Kemudian setelah kita pastikan algoritma ini pasti suatu saat akan berhenti gitu. Maka langkah berikutnya adalah kita melihat hasil eksekusi precondition yang teman-teman kenal dengan IS gitu ya. Kalau di dalam algoritma yang ini IS dan FS gitu ya. Jangan lupa lagi. Nah itu kita lihat terhadap hasil nantinya di FS-nya gitu. Apakah sama dengan FS-nya atau tidak hasilnya. Nah itu juga harus dipertimbangkan. Nah contohnya ini adalah salah satu cara untuk membuktikan kebenaran. Saya di sini dari sebuah flowchart. Saya ubah dulu ke dalam sebuah bahasa pemrograman sederhana. Ini hanya penggalan saja ya. Karena kan kita belum modding algoritmanya. Ini hanya buat pembuktian saja gitu ya. Saya bikin penggalan kodenya. Misalnya ganjil-genap dan seterusnya. Lalu saya uji coba ke beberapa angka. Oh ternyata hasilnya benar. Maka bisa kita katakan. Oke langkah ini selesai. Baru kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Di langkah berikutnya kita juga harus bisa menganalisis sisi kualitas algoritmanya. Di sini kita menentukan kira-kira sisi kualitas dari algoritma nanti setelah jadi itu mau dinilai bagian mananya gitu ya. Ya ini yang biasanya kita nilai adalah correctness-nya jelas ya. Algoritma harus benar dulu gitu. Kalau nggak benar buat apa? Mau efisien juga nggak guna. Lalu ada time and space efficiency. Ya jelas ini. Apakah dia efisien atau tidak. Kemudian apakah simple, mudah dipahami atau tidak gitu ya. Kemudian apakah mengikuti aturan cohesion dengan coupling gitu ya. Yang high cohesion dan low coupling gitu. Apakah itu diikuti. Kemudian terakhir apakah masalah di algoritma ini bisa bersifat general atau tidak gitu. Kalau saya berikan kasus yang mirip-mirip. Agak berbeda dengan kasus yang biasanya. Dia masih bisa bekerja atau tidak ya. Nah ini juga beberapa hal yang biasanya didilai dari sebuah algoritma. Tapi tidak tertutup keempat ini. Nah kita sudah tentukan nih kira-kira sisi kualitas mau yang mana gitu ya. Untuk dinilai. Maka langkah terakhirnya adalah kita coding algoritmanya. Tentunya ini tinggal kita ubah si algoritmanya. Atau kita terapkan ke dalam sebuah bahasa pemrograman. Nah setelah jadi ke dalam bahasa pemrograman. Barulah sisi kualitas yang tadi kita pilih di langkah sebelumnya. Kita lakukan uji cobanya. Bener nggak? Misalkan saya bikin sebuah algoritma untuk tambah bil gitu ya. Ada A dengan B. Berarti ini nanti tinggal ditambahkan antara A dengan B gitu ya. Lalu saya bikin test case-nya nih. Saya bikin unit testing-nya. Ini nanti kalian akan belajar juga di... Kalau mau belajar ini lebih lanjut itu bisa teman-teman ambil di pengujian... Eh kualitas dan pengujian perangkat lunak ya. Itu ada mata kuliah pilihannya. Itu kita bikin unit testing. Lalu saya uji coba gitu ya. Pokoknya kalau saya tambahin 2 dengan 3 hasilnya harus 5. Bener atau tidak? Nah di uji coba hasilnya bener oke. Nah oke di sini berarti menyatakan bahwa lolos sensor uji gitu ya. Si algoritma ini gitu. Karena memang 2, ditambah 3 itu adalah 5. Nah setelah itu barulah kita bisa bilang bahwa algoritma ini selesai di desain. Nah pertemuan kali ini ya cukup sampai sini. Jadi silahkan nanti teman-teman mengeksplor lebih jauh. Mungkin terutama terhadap jenis-jenis masalah yang ada dalam sebuah algoritma. Karena itu penting ya. Memahami sebuah masalah ini masalahnya termasuk masalah yang jenis mana gitu ya. Nah itu juga bisa membantu kita dalam mempercepat proses di langkah-langkah berikutnya. Oke pertemuan kali ini selesai. Terima kasih semuanya.